Hai ya Selamat sore saudara-saudara semua hari ini kita akan belajar tentang empat level kitab suci ya sebagai landasan kita untuk belajar hari ini adalah dari teks 2 Korintus 4 ayat 16-18 ya Nah kemarin saya sudah menjelaskan tentang empat level atau empat lapisan makna dari kitab suci itu seperti apa ya Nah yang pertama ada level apa saja knowledge yang kita sebut sebagai level atau historia atau literami ini teks itu sendiri atau sarkik tubuh dari kita ya kan seperti tubuh kita punya tubuh maka kitab suci itu juga punya tubuhnya yaitu teksnya lalu level 2 adalah spiritual meaning jadi dibalik teks itu ada makna rohaninya atau spiritual meaningnya yang kita sebut sebagai teoria atau noitik ya ada hikmat Allah yang tersembunyi di dalam teks itu ya Nah kita tahu hikmat Allah itulah Kristus itu sendiri berarti level 2 itu kita menemukan pribadi Kristus di balik atau dibalik dari teks yang ada jadi teks itu kelihatan tetapi dibalik teks itu tidak ada kelihatan itu yang sering tersembunyi sebagai roh atau jiwa roh atau jiwa dari kitab suci itu adalah Kristus nah itulah spiritual meaning berarti level 2 itu kita mau menangkap pribadi Kristus nah pribadi Kristus itu itu berarti terdiri dari dua ya yang pertama adalah pribadinya yang adalah Allah dan manusia berarti ini kita belajar tentang siapa dia oke jadi kalau kita belajar tentang Kristus kita belajar tentang apa siapa Kristus itu yaitu adalah dia adalah Allah firman Allah yang berinkarnasi jadi manusia berarti dalam satu pribadi Kristus itu ada natur Allah dia sebagai firman Allah ya kan kemudian ada natur dia sebagai manusia yang diambil dari daging atau kemanusiaannya Maria sebagai ibunya oke jadi kalau kita masuk ke level 2 berarti kita belajar tentang siapa Kristus itu secara pribadinya baik dia sebelum baik dia sebelum inkarnasi maupun sesudah inkarnasi sebelum inkarnasi dia adalah firman Allah sesudah inkarnasi dia adalah manusia yang sekaligus adalah Allah nah kalau dia adalah manusia sekaligus Allah berarti ini adalah unik hanya Kristus yang memiliki berarti kita belajar ini apa ini berarti kita belajar tentang doktrinnya kita belajar tentang siapa pribadi Kristus berarti belajar tentang doktrinnya nah kalau kita belajar tentang Kristus berarti kita kembali lagi diajarkan mengenal siapa Allah sebab Kristus lah yang menyatakan siapa Allah Kalau kita belajar tentang Kristus berarti kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, otomatis kita makin mengenal siapa? Pribadi kita. Sebab hanya dengan mengenal Allah kita tahu siapa kita. Kenapa begitu? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan gambar dan rupa Allah. Jadi orang yang tahu tentang Allah berarti dia tahu tentang gambar dan rupanya Allah. Misalnya saya enggak tahu siapa April. Bagaimana saya tahu rupanya si April. Terus saya tiba-tiba disuruh gambar si mukanya April. Enggak tahu saya. Karena saya belum pernah ketemu, belum pernah lihat. Sama, ketika kita tidak mengenal seseorang kita enggak tahu gambar dan rupanya. Tapi kalau kita sudah mengenal dia, kita tahu gambarnya seperti ini, fotonya seperti ini, wajahnya, rupanya seperti ini, kan gitu. Sama, seperti kalau kita sudah mengenal Kristus, kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah berarti kita mengenal gambar dan rupa Allah. Dengan mengenal gambar dan rupa Allah kita mengenal siapa manusia, siapa aku. Jadi waktu kita baca Alkitab masuk ke level 2, kita makin mengenal Kristus, mengenal Allah, sekaligus mengenal siapa? Nah, pribadi kita. Oke? Nah, otomatis kalau baca firman Tuhan, enggak bisa hanya sampai mengenal Allah saja. Harus masuk mengenal saya sendiri, mengenal orang lain. Itulah level 3. Nah, level 3 itu berarti adalah jiwamu. Kamu harus punya, apa namanya, punya jiwa makin mengenal siapa? Dirimu. Jati dirimu itu sesungguhnya siapa? Nah, diajarin di dalam kitab suci. Jati diri kita adalah siapa? Gambar dan rupa Kristus. Seperti kemarin saya jelaskan. Bukan lagi hanya sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi lebih tepatnya, lebih precisnya apa? Gambar dan rupa Kristus itu sendiri. Berarti saya diciptakan untuk jadi seperti dia. Nah, itu level 3. Berarti bagaimana kamu mengenal diri saya dan menjalankan perkataan Kristus itu. Berarti waktu kamu masuk ke level 2, kamu mengenal siapa Allah, siapa Kristus. Karena kamu mengenal siapa Yesus itu. Berarti kalau kamu mengenal siapa Yesus itu, kamu kenal pribadinya. Sekaligus kamu kenal apa? Peker, pekerjaannya. Mengenal karyanya. Kan Yesus datang ke dunia enggak, ongkang-ongkang kaki. Ya kan? Tapi dia berkarya. Itulah yang disebut dengan keselamatan. Dia mengajar perkataannya dan perbuatannya. Berarti masuk ke level 2, kamu kenal pribadinya, kamu kenal perkataannya, kenal perbuatannya. Ya kan? Dengan demikian masuk ke level 3, kamu makin mengenal siapa dirimu. Oke? Baru nanti masuk ke level 4, level yang terakhir, kamu akan semakin nanti. Semakin serupa dengan Kristus. Itu dia yang penting. Nah, misalnya contohnya. 2 Korintus 4, 16-18. Bagaimana kamu mengenal Kristus di sini? Lalu mengenal siapa dirimu? Ya kan? Lalu bagaimana kamu semakin disempurnakan? Lewat ayat yang kamu bacain. Ini yang penting. Nah, misalnya kita dari level 1 dulu secara teks ya. Sebab itu kami tidak kehilangan hati, walaupun jika manusia lahiria kami dihancurkan, tetapi manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan kami yang ringan dan sementara sedang mengerjakan bagi kami ukuran kemuliaan kekal dan jauh lebih besar melebihi segala galanya. Sementara kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Anggaplah misalnya, nanti kalau kalian sudah pelajari Yunaninya, berarti sudah bisa bikin anatominya, lalu dari anatomi itu kalian sudah bisa bikin terjemahan sendiri, namanya terjemahan literal. Oke, atau terjemahan dinamis. Ini tujuannya, kenapa nanti kalian studi secara akademis bahasa Yunani, supaya bisa membuat terjemahan literalnya yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar ngopi dari LAI atau terjemahan lain, kalian bisa membuat terjemahan sendiri. Tentu terjemahan ini belum selesai, karena sekali lagi terjemahan ini lagi kita perlu bedahkan. Nah, itulah namanya di anatomi. Oke, maka dari terjemahannya kita dapatkan apa? Lihat ya, caranya misalnya level 1 itu kita harus tahu ini. Dapat ini, kami tidak kehilangan hati, itu poin satu. Poin duanya apa? Walaupun jika manusia lahirnya kami dihancurkan. Berarti lihat, disini ada manusia lahirnya. Oke, tapi manusia batinia kami diperbaloi dari hari ke hari. Nah, ini berarti ada manusia batinia. Lalu, penderitaan kami ringan dan sementara. Oke, penderitaan itu sudah mengerjakan kami sebuah ukuran kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan melebihi segala-galanya. Sementara kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, tetapi kami memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ini mesti diurut tepat. Misalnya dapatnya 9 poin ini. 9 kalimat. Ini bisa disebut sebagai apa? Data. Oke. Nah, nanti waktu kalian baca Bible, kumpulin data seperti ini. Ya. Nah, kalian atau dibedah, di anatomi gitu. Yang mana tubuh, yang mana kepala, lalu kepalanya dibedah-bedah lagi, tubuh dibedah-bedah lagi gitu loh. Oke. Nah, misalnya dari poin-poin ini, kalian coba pahami masuk ke level 2. Sekarang sudah semantis, berarti level 2. Misalnya di sini ya, dari poin-poin itu kalian memahami apa? Sebelum dituliskan dalam bentuk kalimat seperti ini loh. Dalam bentuk kalimat seperti ini. Nah, kalian harus pahami apa poin-poin semantisnya, maknanya. Nah, itu yang disebut dengan spiritual meaningnya. Tapi pemahaman kalian dulu. Tapi harus align dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Kalau enggak, nanti kita bisa ngawur kemana-mana. Nah, misalnya kalau saya memahami ya, kami tidak kehilangan hati, walaupun jika manusia lahir kami dihancurkan, namun manusia batinnya kami diperbual dari hari ke hari. Ini berarti, saya mau memahaminya bahwa manusia itu ada manusia lahirnya dan ada manusia batinnya. Atau yang bertubuh jasmani, tapi juga dia punya jiwa dan roh. Lalu apa? Yang saya pahami lagi apa? Manusia jasmani bisa dihancurkan oleh penderitaan dari luar. Tapi Rasul Paulus dan rekan-rekannya tidak putus asa. Melainkan apa? Terus berjuang atau bertahan sampai akhir hidup mereka. Ini saya dapati dari poin semantis mana? Dari poin sintaktis ini. Empat dan lima. Iya kan? Nah, lalu penderitaan mengakibat pembaruan manusia batinnya Rasul Paulus dan rekan-rekannya dari hari ke hari. Oh, berarti penderitaan itu membuat apa? Membuat manusia batinnya itu diperbarui. Nah, itu harus kalian pahami. Terus, manusia batinnya semakin disempurnakan dalam satu proses pembaruan. Sementara manusia lahirnya harus dimatikan atau dihancurkan. Nah, penderitaan di dunia sifatnya sementara, ukurannya ringan. Dibandingkan dengan kemuliaan di surga yang sifatnya kekal dan ukurannya berat atau melebihi segala-galanya. Nah, ini pemahaman kita ini loh. Iya kan? Penderitaan fisik itu adalah hal yang kelihatan, yang sifatnya sementara di dunia berarti. Sementara kemuliaan itu adalah hal yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Rasul Paulus dan rekan-rekannya memilih fokus atau mengutamakan kemuliaan daripada penderitaan. Iya lah, karena kemuliaan itu sifatnya kekal. Kalau penderitaan sifatnya sementara, karena hal yang kelihatan. Jadi kalau kita disuruh pilih penderitaan atau kemuliaan, tentu kita memilih kemuliaan. Walaupun dibalik pilihan kita ada penderitaan. Nah, itu yang dialami. Nah, ini adalah pemahaman kita yang nanti kalian bisa masukkan di sini. Lalu kita lihat di sini. Dari pemahaman kalian, kalian coba susun satu kerangka berpikir, konsep teologisnya. Logos pembaca menemukan kedoktrin atau Logos Kristus dengan tafsirah menurut dorongan roh kudus yang dikerjakan dengan langkah-langkah di atas. Nah, ide utamanya ini masalah penderitaan, mendatangkan kemuliaan kekal. Ini konsep ini nanti bisa kalian susun di akhir, gak masalah. Yang penting poin-poin semantis ini atau pemahaman kita ini mesti disusun nanti. Interaksi lah dengan buku-buku Great Church Fathers, teks-teks kitab suci yang lain. Gitu loh. Kayak kemarin kita bahas misalnya Matius 7. Ya kan? Kita dapat, oh batu itu berarti fondasi. Kalau fondasi itu batu berarti fondasinya adalah Kristus. Karena apa? Kita interaksi dengan 1 Korintus 3 ayat 11. Terus kita kembali ke Matius. Fondasi Kristus itu berarti apa? Mendengar dan melakukan perintah Yesus. Itulah fondasi batu. Itulah fondasi Kristus. Itu pemahaman kita gak? Iya. Itu pemahaman kita. Yang sudah disesuaikan dengan teks kitab suci. Pasti salah gak? Enggak. Pasti benar. Karena pemahaman kita tidak diluar dari kitab suci. Nah, itu yang saya mau. Jadi kalian di sini coba belajar menemukan apa namanya ya? Poin-poin semantiknya. Tapi disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Misalnya saya menemukan gini. Oh manusia itu terdiri dari manusia lahirnya dan batininya. Berdasarkan teks tadi kan. Apa tadi dia ngomong? Ada manusia lahirnya yang semakin dihancurkan. Tetapi manusia batininya yang semakin diperbarui. Berarti pemahaman saya apa? Oh manusia itu ada dua nih. Dalam diri kita ini ada namanya lahirnya dan batininya. Nah itu pemahaman kita. Kita jelaskan manusia lahirnya dan batininya itu kayak apa. Nah istilahnya adalah exoantropos manusia lahirnya atau outward man, manusia yang kelihatan lahirnya. Yang menunjukkan kepada manusia jasma mani atau tubuh manusia. Lalu yang kedua apa? Exoten antropos manusia batininya atau inward man yang menunjukkan kepada jiwa dan roh manusia. Selain itu istilah gambar Allah dan rupa Allah juga dipakai untuk menjelaskan tentang antropos. Nah ini kenapa kalau saya ngomong tentang gambar dan rupa Allah? Karena nanti saya berinteraksi dengan teks lain. Gitu ya. Nah manusia adalah ciptaan menurut Kristus yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Allah mencipta manusia melalui firman Allah dan mengembuskan nafas hidup oleh roh Allah sendiri. Tubuh manusia terbuat dari debu dan tanah. Itulah manusia lahirnya tadi. Roh manusia berasal dari roh Allah karena dihembuskan tadi. Tubuh, jiwa, dan roh manusia dicipta menurut pola atau yang disebut sebagai gambar Allah tadi. Gambar Allah ini menjadi pola atau rancangan manusia sebelum manusia diciptakan Allah. Dan rupa Allah adalah rancangan yang sempurna bagi manusia untuk hidup bersama Allah. Nah waktu saya masuk ke level dua, mengenal manusia lahirnya dan manusia batinnya saja. Saya langsung ngerti. Oh saya terbuat dari debu tanah, manusia jasmania saya, manusia rohania saya dari roh Allah. Berarti saya semakin mengenal siapa? Aku. Semakin mengenal aku lewat Kristus ini. Nah itu gunanya masuk ke level dua. Kamu makin mengenal Allah, mengenal dirimu. Di dalam gambaran rupa Allah memiliki rancangan jasmani dan jiwa roh. Sehingga manusia itu terdiri atas jasmani dan rohani. Dan Kristus adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Sehingga di dalam kekekalan rancangan firman Allah menjadi manusia atau inkarnasi menjadi rancangan atau pola penciptaan manusia itu sendiri. Nah ini penting. Jadi sebelum kalian belajar teologi, belajar macam-macam, kenali siapa Allah dan dirimu. Nah ini saya tidak bosan-bosannya mengatakan kepada kalian bahwa kita adalah gambar, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Berarti dicipta menurut gambar dan rupa Kristus. Karena Kristus adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kemudian ada istilah manusia lama dan manusia baru. Nah tadi ada lahirnya, ada jasmania. Nah sekarang ada manusia yang lama dan manusia baru. Apa itu? Manusia baru atau kainos antropos ini adalah manusia rohani tapi sekaligus manusia daging. Karena tetap kita bertubuh daging. Iya kan? Enggak mungkin hanya roh saja enggak ada dagingnya. Hantu namanya. Iya kan? Nah atau si iblis. Gitu. Tapi manusia walaupun disebut baru tetap ada manusia rohani dan manusia daging. Sarkikos antropos. Tetapi ada manusia lama, palaios antropos. Yang artinya manusia alamiya, bukan manusia rohani loh. Tapi manusia alamiya, sukikos antropos dan manusia daging. Jadi lihat persamaannya apa antara manusia lama dan manusia baru? Sama-sama ada manusia daging. Karena kita terdiri dari manusia lahiria sekaligus batinia. Nah manusia baru disebut juga manusia ala. Ini istilah Alkitab. Atau manusia ilahi. Teo antropos yang memiliki fondasi di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan menunggal bersama dengan Kristus. Manusia baru adalah manusia atau anak-anak terang, huyofotos, bukan anak-anak gelap. Nah ini semua ada di dalam Bible. Jadi apa yang saya jelaskan ini align dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Manusia abad ini yang kita sedang diperbaharui. Nah ini tadi masuk ke poin berikutnya nih. Karena kata Rasul Paulus diperbaharui dari hari ke hari setelah kita dilahirkan kembali secara roh dalam baptisan. Di dalam baptisan kita menunggal dengan kematian Kristus di atas kayu salib yang mengalahkan dosa. Roma 6 ayat 3. Di dalam baptisan kita menunggal dengan penguburan Kristus yang mengalahkan iblis. Sang penguasa alam maut atau hadis. Di dalam baptisan kita menunggal dengan kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut atau kematian. Roma 6 ayat 5. Jadi kapan kita mulai menjadi manusia baru atau manusia batinia yang diperbaharui dari hari ke hari? Sejak kita menjadi anak alat. Sejak kita dibaptis. Artinya sejak kamu jadi manusia baru. Begitu kamu jadi manusia baru, kamu seperti lahir lagi. Tapi yang namanya baru lahir itu berarti masih bayi. Yang bayi tubuhmu atau rohmu? Roh. Nah roh inilah yang perlu terus didewasakan. Walaupun tubuh makin lama bisa makin merosot. Menderita. Kena macam-macam hal. Tetapi roh manusia batinia harus diperbaharui. Sampai kapan? Menjadi serupa dengan? Kristus. Nah inilah artinya manusia baru yang hidup bersama dengan Kristus. Yang hidup telah mati bagi dosa, hidup bagi alat. Ini semua dikerjakan di dalam baptisan. Baptisan di dalam Kristus membuat kita mengenakan Kristus. Nah ini sekarang ini poin spiritual meninggal, poin teologisnya nih. Nah ini belajar doktrin ini. Baptisan di dalam Kristus membuat kita mengenakan Kristus. Pakaian Kristus yang kita kenakan ialah kemanusiaan baru. Kemanusiaan Kristus yang telah memperbarui kemanusiaan Adam atau kemanusiaan lama. Ketika kita memakai pakaian Kristus atau kemanusiaan Kristus itu, maka kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui menuju kekudusan yang sesungguhnya menurut Kristus. Efesos 4, 24, kolosor 3, 10. Kita bertumbuh ke arah Kristus menjadi dewasa seperti Kristus. Sehingga pada akhirnya kita atau manusia baru itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Kristus kita terus menyempurnakan manusia baru melalui pengudusan sampai kita menerima keselamatan yang seutunya. Misalnya dalam Efesos 4, 13, Efesos 1, 14, Roma 6, 22, kolosor 3, 10. Itu artinya kenapa kok kita ada manusia lahirnya dan batinia. Berarti apa yang terus diperbarui ini? Lahirnya atau batinia? Batinia yang diperbarui. Lahirnya bisa merosot mungkin karena penderitaan. Tetapi walaupun penderitaan datang, lahirnya kena penderitaan, itu harus membuat apa? Manusia batinia kita makin diperbarui. Jangan ikut-ikut merosot. Repotnya adalah manusia lahirnya merosot, manusia batinia juga ikut merosot. Nah, ini yang gak boleh. Tapi kata Rasul Paulus diperbarui dari hari ke hari. Manusia baru di sini adalah manusia batinia, yaitu jiwa dan roh kita yang terlahir kembali. Dan sekarang sedang diperbarui dari hari ke hari, sehingga roh dan jiwa itu bisa semakin bertumbuh dewasa seperti Kristus. Manusia baru juga meliputi manusia lahirnya, yaitu tubuh jasmani kita yang sekarang menjadi baik roh kudus. Yang harus dipersembahkan kepada Allah di dalam kekudusan. Kenapa? Tadi kita lihat manusia baru itu adalah manusia rohani, terpaksa manusia daging. Ada dagingnya, berarti ada proses pengudusan. Artinya apa? Kedagingan itu harus makin lama makin merosot. Artinya kedagingan itu makin lama makin hilang. Yang makin bertumbuh adalah manusia batinianya. Kata Yesus, kata Yohannes Pembaptis, aku makin kecil, Kristus makin besar. Artinya apa? Aku ini loh, manusia daging ini makin kecil, makin merosot, tetapi Kristusnya makin besar. Nah ini artinya mengerjakan pembaruan manusia baru. Ini artinya formasi rohani. Jadi tujuan kita belajar spiritual formation itu, ya ini, untuk mencapai pengudusan tadi. Tapi sekali lagi, kalau kita udah ngerti nih, masuk ke level 2 kita baca Alkitab, tapi nggak lanjut ke 3 dan ke 4, percuma nggak? Percuma. Terjadi pembaruan nggak? Nggak ada. Karena waktu kita sudah masuk level 2 nih, mendapatkan Kristusnya, kita harus apa? Tadi, mendengar dan melakukan. Kan namanya fondasinya batu, kan? Berarti harus bukan hanya mendengar, memahami loh. Tapi harus apa? Melakukan. Inilah artinya, kita manusia baru itu terus-menerus diperbarui. Ya, dalam proser 3 dan 10. Jadi ini adalah pembaruan manusia batinia, manusia lahiria dari hari ke hari. Berarti yang namanya pembaruan itu, roh kita harus semakin diperbarui. Fisik kita, kedagingan kita, itu bisa merosot. Tapi nanti akan menerima tubuh yang kekal. Begitu. Jadi kita percaya kebangkitan soalnya. Begitu kita bangkit, apanya yang bangkit? Tubuh kita akan menyatu kembali dengan roh. Ya kan? Nah, nanti tubuh dan roh itu menyatu, memperoleh satu yang namanya kehidupan kekal itu. Nah, ini adalah proses ketika kita di dunia, berarti itu adalah proses pengudusan, pemurnian, purification, askesis, menunjuk kedewasaan dalam Kristus. Apanya yang dewasa? Ya, diri kita. Artinya apa? Rohmu makin dewasa dalam Kristus, tapi tubuhmu makin merosot. itu artinya. Rohmu makanya kalau kita hidup hanya untuk tubuh, ya akhirnya kita. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kita miliki pokoknya yang penting untuk tubuhnya. Kekayaan. Berarti untuk dirinya, dia enggak memikirkan roh atau jiwanya. Lalu Yesus bilang, kalau malam ini jiwanya diambil, rohnya dicabut dari tubuhnya, ada gunanya enggak? Harta itu. Enggak ada. Nah, itulah orang kaya tetapi bodoh. Nah, kita harus mengalami yang namanya pembaruan itu. Artinya apa? Roh kita, jiwa kita harus semakin lama mengalami yang namanya purifikasi. Tetapi waktu roh dan jiwa kita mengalami purifikasi, manusia lahiri kita bisa makin merosot, kata Rasul Paulus. Gitu. Nah, artinya kita bisa, apa namanya? Kita bisa mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan itu harus membuat apa? Pembaruan manusia batimia. Misalnya contoh lah, ada salah satu latihan formasi rohani yang penting. Misalnya puasa. Nanti kalau kalian baca buku, itu ada tentang doa, askesis, dan puasa. Ya kan? Memang puasa itu enggak enak gitu. Aduh, lapar. Apa namanya? Pokoknya kita enggak terbiasa kalau misalnya dengan puasa. Oke? Tapi itu sebetulnya latihan. Latihan apa? Latihan untuk mengontrol rohmu. Menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Atau memperbarui apa? Roh atau jiwamu. Sehingga dengan berpuasa, kamu bisa menguasai nafsu. Mengontrol diri. Itu tujuannya. Walaupun ya memang secara lahiri ya, kita enggak enak. Secara jasmani, perut ini enggak bisa terima. Perut ini kan harus terus diisi. Benar enggak? Enggak akan pernah puas gitu loh. Ya, kalau udah makan enak sekali, misalnya ya, ya ke depannya kepingin yang enak gitu loh. Begitu merasakan yang tidak enak, langsung kita otomatis langsung tolak. gitu kan? Nah, itu itu, itu, itu natural. Itu memang seperti itu. Tapi kalau hidup kita itu hanya untuk diisi dengan hal-hal seperti itu, maka apa yang kita cari itu nanti ya untuk itu aja. Sama seperti orang kaya tadi, kita lupa apa? Melihat, memperbarui, iya, jiwa dan roh kita. Padahal pimpinan Tuhan mengatakan apa? Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwamu dan tubuhmu terpenihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi, di sini ya, satu pelajaran yang baik. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Latihan rohani, yang mesti pertama kita kerjakan, kita pahami, adalah bahwa kita mau mengalami yang namanya purifikasi, atau pembaruan, atau pengudusan, atau pemurnian, atau askesis. Dalam hal apa? Dalam hal roh manusia batinia kita. Pertanyaannya bukan berarti manusia lahirnya itu enggak penting. Atau manusia batinia itu sangat penting, lebih penting daripada manusia. Tidak. Dua-dua itu penting. Karena kita enggak bisa jadi orang atau manusia itu tanpa salah satunya. Ya kan? Dua-duanya itu seperti mata koin. Batinia dan lahirnya. Jadi satu, bukan terpisah. Jadi saling melengkapi. Cuma natur kecenderungan ketika kita sederhana dalam dosa itu lebih mementingkan yang mana? Yang alam manusia lahirnya atau yang batinia? Lahirnya yang bersifat daging. Maka ketika kita sudah jadi anak ala ini, kita manusia rohani. Tapi sisi lain manusia daging. Walaupun sudah manusia baru ya, tetap kedagingannya ada. Nah, kedagingannya itulah kata Rasul Paulus, makin lama harus makin merosot. Tetapi manusia batinia itu makin lama diperbarui. Merosot berarti turun, diperbarui itu berarti makin naik. Berarti hidup kita itu manusia kedagingan kita harus semakin kecil. Manusia batinia harus semakin besar. Atau kata Rasul Yohanes, sorry Yohanes Pembaptis, manusia aku Kristus yang makin besar, aku makin kecil. Ya, Kristus sendiri mengatakan ikut aku dengan cara apa? Menyangkal diri, menyangkal kedagingan kita, memikul salib. Ya kan? Lalu mengikuti dia. Nah, itu berarti mengikuti apa menjadi perintahnya. Ya, so next our exercise adalah misalnya bagaimana satu minggu ke depan ini ya. Kita kira-kira kedagingan apa yang kita mesti turunkan dikit ini. Ini informasinya sudah saya ajarkan. Sekarang exercise-nya nih, aplikasinya, level 3-nya ini yang penting. Apa ini level 3-nya? Level 3 apa? Misalnya yang mau kita kerjakan. Hah? Misalnya, contoh tadi. Aku makin kecil, Kristus makin besarnya itu. Apa contoh satu minggu misalnya? Berarti kita mikirkan masing-masing satu. Kedagingan kita apa yang masih misalnya? Apakah itu mulut kita? Yang selalu ngomongin orang lain? Bikin banyak kan? Misalnya sehari seribu kata kita ngomongin orang. Makin kurangi. Oke? Misalnya mulut kita ngomongin orang, tapi mulut kita juga suka makan. Uang kita habis buat makan. Nah, itu mesti dikurangi. Macam-macam yang namanya kedagingan itu. Matalah, telinga, kaki, tangan, perut, bahkan organ seks. Nah, itu harus makin dikurangi. Siapa di sini yang masih suka berpikiran porno? Masih suka menghayal yang enggak-enggak. Iya kan? Nah, itu. Yang suka lihat yang cabul-cabul. Itu manusia kedagingan yang harus makin merosot. Yang makin dinaikkan spiritualnya. Jadi kalian studi di tempat ini, itu mesti dilatih. Saya kira sampai di sini dulu. Apa namanya? Pelajaran kita ya. Selamat menikmati. Terima kasih.